Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, dua tersangka pelaku aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil akhirnya diamankan polisi. Satu di antara yang terpaksa ditembak saat berusaha kabur. Mereka merupakan kawanan penjahat yang beraksi di Komplek Niagamas, Batam Kota beberapa hari yang lalu dan berhasil mencuri uang milik seorang warga yang disimpan di dalam mobil. Tersangka pelaku pecah kaca mobil yang diamankan polisi berinisial DA yang merupakan residivis pada tahun 2018 lalu dan telah bebas usai menjalani hukuman selama 4,6 tahun penjara. Dalam aksi kejahatannya, kali ini ia melakukan yang bersama seorang rekan berinisial RME Pada selasa 31 Mei 2022 lalu, sekitar pukul 10.30, waktu Indonesia Barat yang berlokasi di parkiran top 100 Niagamas. Kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini beberapa hari terakhir sempat viral di media sosial. Kapolresta Barela Nugrohotri Nuryanto mengatakan korban berangkat ke Bank Jetres dengan menggunakan mobil merek R3 warna putih miliknya untuk mengambil uang sebanyak 6 juta rupiah. Di daerah Costa Rica, Batam Center. Lalu ia ke Bank BCA yang berada di Komplek Niagamas untuk menarik uang lagi sebanyak 3 juta 600 ribu rupiah. Setelah itu korban menuju top 100 Niagamas untuk membeli keperluan kantor. Uang hasil penarikan tersebut disimpan ke dalam tas yang juga berisi uang sebanyak 20 juta 400 ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan kebun. Total uangnya ada tersebut berjumlah 30 juta rupiah. Saat korban kembali ke mobil, ia melihat kaca mobilnya sudah pecah dan tas miliknya sudah tidak ada lagi di dalam. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian senilai 30 juta rupiah. Tadi untuk agar lebih hati-hati lagi, terutama dalam memarkir mobil, menaruh barang-barang beragak di dalam mobil, jangan sampai, menaruh barang-barang di dalam mobil seperti jumlah uang yang cukup, mungkin yang cukup banyak di situ, maupun barang-barang lainnya seperti laptop, berlian dan sebagainya, yang itu akan memancing. Seseorang atau sekelompok orang yang punya niat jahat untuk mengambil barang tersebut yang ada di mana di dalam mobil itu diparkir yang sembarangan. Akhirnya terjadi di sepecah kaca itu. Dari sementara ya, dari hasil pemeriksaan dari penyidik kami, otaknya yaitu si Danu ya. Si Danu yang di mana, ini Danu ini pelaku yang residivis. Sebelumnya sudah melakukan yang tidak pidana yang serupa pada tahun 2018. Dan kemarin yang sebelum ini ketangkep, ya ada pengakuan daripada saudara Danu ini sudah pernah ya melakukan tidak pidana juga, sehingga pecah kaca ini pada tanggal 19 Mei, mereka punya di wilayah Nugum Bajar. Ini ada dibantu satu orang, ini masih kita cari. Tersangka pelaku berinisial DA berhasil diamankan pada 1 Juni kemarin di seputaran jalan arah Tanjung Uncang. Sementara tersangka lainnya RME diamankan dari pengembangan di wilayah Sungai Beduk. Ia sempat mendapat tembakan di kakinya saat coba melarikan diri. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi berupa uang tunai 700 ribu rupiah. Satu buah tas merek Minsingli berwarna hitam, satu unit sepeda motor Mio M3, dua buah helm, satu helai baju kemeja kotak-kotak warna hitam, dan satu helai baju kaos warna merah. Tersangka DA berperan sebagai eksekusi pemecah kaca menggunakan satu buah busi. Sementara tersangka pelaku RME berperan menunggu menggunakan sepeda motor. Kapol Rista Barela menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi, terutama apabila memarkirkan kendaraannya di suatu tempat. Pastikan daerah tersebut aman dan jangan meninggalkan barang berharga di dalamnya ketika parkir. Alusius Andi Wardana melaporkan.